Halo guys, kembali lagi di channel Jury Sear Sekarang kita berada di daerah Kabupaten Bone atau di daerah kecamatan Lapar Yaja Ini adalah Simpang 3, kalau kalian lurus ke sana itu adalah mengarah ke daerah Kabupaten Bone Tapi karena kita vlog, kita akan mulai tur kita menuju daerah Kabupaten Sopeng Makanya kita akan membelok ke kiri di depan sana Tapi sebelum video ini berjalan, tekan dulu tombol subscribe-nya Oke, kita akan langsung melewati daerah Kabupaten Sopeng Let's go, bro! Kita sudah masuk di daerah Kabupaten Sopeng Tadi kita sudah masuk perbatasan Kabupaten Bone dan Kabupaten Sopeng Oke, selanjutnya kita mau explore tentang bagaimana kondisi situasi terkini dari kota Kabupaten Sopeng atau Kabupaten Sopeng ini Oke, let's go, bro! Kita akan singgah tadi di sini, istirahat di samping tubuh atau patung pahlawan ini Oke, selanjutnya kita next view lagi Kita masuk kota-kota Sopeng Terima kasih telah menonton! Oke guys, akhirnya kita sampai juga di daerah Kabupaten atau di kota Sopeng Ini setelah kurang lebih 3 jam lebih ya Perjalanan kita dari kota Mangatar ke tempat ini Akhir 4 jam ya Karena kondisi jalanan masih banyak yang rusak Makanya kita agak sedikit lambat sampai di kota ini Oke, welcome to Kabupaten Sopeng Oke guys, ini kita sekarang berada di depan kantor Bupati Kabupaten Sopeng ya Ini daerah sini lumayan cukup adem guys ya Ini kantor Bupati di dalam Yang berdekatan langsung dengan kantor DPR ya Di sebelah sininya kantor DPR Oh, di sebelah sana kantor DPR Ini kita tur Pada bulan seci Ramadan ya Jadi, makanya kita agak lambat juga sampai di atas ini karena kita pelan-pelan ya Karena cuaca lumayan panas guys Oke, kita mau muter-muter di daerah kota Sopeng ya Berbicara tentang Kabupaten Sopeng ini atau kota Sopeng ini Kota ini dikenal sekali dengan istilah apa ya Namanya istilah kota kelelawar ya Karena di daerah sini burung kelelawar itu dipelihara ya Jadi, dilarang untuk dibunuh katanya di daerah sini Ini mudah-mudahan kita dapat nanti Kita mau lihat di daerah sini Ini guys yang mudah-mudahan kita dapat Kita mau keliling-keliling Karena katanya di daerah Kabupaten Sopeng ini Burung kelelawar itu dipelihara ya Jadi, dilarang untuk dibunuh Tapi ini Kita belum lihat ya Sama sekali Burung kelelawarnya Atau mungkin nanti pada malam hari mereka baru datang ya Atau bagaimana Kita lanjut lihat saja dulu Daerah sini saya kurang hafal guys ya Artinya jalannya Atau tempat-tempat di daerah sini saya masih kurang begitu hafal ya Karena memang saya juga jarang ke daerah sini Tapi karena Kita akan Ini dari tahun sebelumnya Kita mau tuntaskan tentang tour Semua kota di daerah Sulawesi Selatan Dan salah satunya Kota Watan Sopeng ini Atau kota Sopeng ini Belum kita pernah vlog sama sekali Ada pun berbicara tentang penduduk Atau penduduk asli dari daerah Watan Sopeng ini Penduduk di sini Mayoritas Berasal dari Bungis ya Walaupun ada beberapa pendatang yang Menetap ke daerah Watan Sopeng ini Tapi Mayoritas daerah sini Ini adalah daerah Bungis guys ya Oke Kita lanjut lagi Ini kita keliling-keliling di daerah Kota Sopeng ini ya Di daerah sini Gak tau ini jalan lewat Ke daerah mana Oke kita masuk aja ke daerah sini guys ya Kita Ikuti alur Alur rintas Oke ini Karena ini pada Suasana Bulan secara Ramadan ya Makanya banyak orang yang menjual Apa namanya Menjual Topi-topi atau Mukena-mukena ya Di samping jalan Oke kita lanjut lagi ke depan Oke Coba kita tes Belau kiri Oke ini mengarah ke daerah Masjid besar ya Masjid besar Kabupaten Sopeng Ini kita lihat di depan Wow Keren Ini masjidnya guys ya Wow I love Sopeng Kota ini keren juga guys ya Ini masjidnya Wow Wow Oke guys setelah kita parkir kendaraan ya Ini kita sekarang berada di daerah Di taman ya Di taman apa ini namanya Di Taman Kalong Oke guys Kita sudah berada di daerah Di tengah-tengah kota Kabupaten Sopeng ini Pastinya di Taman Kalong Dan ini salah satu taman yang ada di daerah Kabupaten atau di kota Sopeng ini Kalian yang datang ke daerah Kabupaten Sopeng Dan tepatnya di kota Sopeng Kalian Kalau ada waktu jalan-jalan ke daerah sini Karena daerah sini Ini temannya juga Lumayan cukup bagus Dan apalagi di Sekeliling ini Katanya banyak sekali Burung-burung kelelawar Ayo kita mau lihat dulu guys Let's go bro Ini guys di atas kita Ini di atas kita ini kelelawar semua guys ya Sesuai seperti yang saya bilang tadi Bahwasanya Di Kabupaten Sopeng itu Kelelawar kayak ginian ya Ini dilindungi oleh pemerintah guys ya Jadi Teman-teman yang Berkunjung ke daerah Sopeng Jangan sekali-sekali menembak Atau membunuh Atau memanah kelelawar ini Kayak ini Jadi di sepanjang taman ini guys ya Di sepanjang Taman Kalong ini Ini rata-rata pohon yang ada di bawah sini nih Ditempati oleh kelelawar guys Wow Ini kelelawarnya Oke ini adalah salah satu bukti Ini keunikan dari Negara kita Indonesia ini Khususnya di daerah Watan Sopeng ini Dan hal-hal uniknya seperti ini yang perlu kita jaga Siapa pun kalian yang berkunjung ke daerah Watan Sopeng Ayo jalan-jalan ke Watan Sopeng Kita jarang sekali melihat Wahana seperti ini Di pertengahan kota Yang biasanya Ketika kita berada di tengah tengah kota Ya akan kita lihat Gedung-gedung pecakar langit Tapi beda halnya dengan daerah Kabupaten Sopeng ini Bahkan kita bisa melihat Pemandangan yang seperti ini Banyak sekali Hewan-hewan Kelelawar di daerah sini Kota Sopeng amazing Keren bro Oke guys Setelah kita keliling-keliling Di taman ini Di Taman Kalung ini Selanjutnya kita Mau Apa namanya Menuju Atau keluar di daerah Kabupaten Sopeng Oke Karena masih banyak Kabupaten-kabupaten yang Mau kita datangi Oke let's go bro Oke guys Kita putar balik lagi Karena Kota Kabupaten Sopeng ini Juga gak terlalu besar ya Jadi kita cuma muter-muter tadi Ada beberapa tempat Yang kita datangi Oke makasih banyak Kepada teman-teman Yang sudah berkunjung di channel ini Makasih banyak Oke Selanjutnya kan Kita akan bertemu di Klok Kabupaten Tepatnya Di lajah Selatan Selatan selamat menikmati